Pemirsa saham Asia dibuka cenderung bervariasi pada pembukaan perdagangan Senin waktu setempat. Investor mencerna implikasi dari sikap negara-negara G7 terhadap Tiongkok dan dampak dari alotnya pembahasan pelafon utang Amerika Serikat. Indeks Nikkei 225 Jepang naik 0,14%, Hang Seng Hong Kong menguat 0,29%, dan Kospi Korea Selatan melesat 0,88%. Sedangkan Shanghai komposit Tiongkok turun 0,1%. Dari Tiongkok, kemudian People's Bank of China memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga pinjaman acuannya. Di sisi lain, pergerakan yang sempit ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian atas pembicaraan Amerika Serikat untuk menghindari gagal bayar utang yang membayangi pasar. Adapun pesanan mesin inti Jepang turun 3,9% pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya. Dibandingkan tahun lalu, pesanan mesin juga turun 3,5% berlawanan dengan ekspektasi yang naik 1,4%. Pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat, SDI terpantau menguat 0,09% ke level 3.205. Kospi mengalami penguatan 0,76% ke level 2.557. Kemudian sementara itu, jelang penutupan perdagangan pemirsa. Nikkei menguat 0,90% ke level 31.086. Dan Hang Seng menguat 1,71% ke level 19.678. SDI terakhir, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.